selamat menikmati tapi bukan berarti nyamuknya dirantemin atau dilaga gitu ya, kayak ayam atau mungkin kayak kecupang, enggak tapi kali ini aku mau membahas tentang bagaimana penanganan malaria yang ditularkan oleh nyamuk, mungkin malaria atau mungkin debang berdarah yang ditularkan oleh nyamuk, nah kalau misalnya kita mungkin untuk menghadapi malaria atau mungkin debang berdarah, kita bakalan mengusir nyamuk atau mungkin melakukan pengasapan kalau di Indonesia seperti itu ya jadi mungkin ada petugas yang datang atau mungkin kita beberapa orang yang mampu juga bisa memanggil petugas ke lingkungan sekitar rumah kita pengasapan dan mengusir nyamuk ada juga dengan melakukan pembersihan jentik-jentik nyamuk yaitu baik di genangan genangan-genangan di depan rumah atau di selokan, ataupun di mandi kita, atau di kamar mandi atau di genteng dan banyak jadi membersihkannya setiap setiap saat, namun di Singapura lebih unik lagi nah, tapi sebelum kita ke situ memang pada saat ini untuk demang berdarah dan malaria itu bukan sesuatu persoalan yang gampang karena memang bisa mengakibatkan kematian dan juga bisa mengakibatkan demam yang sangat tinggi atau mungkin menyebabkan penyebaran ke yang lainnya lagi dari perkembangan nyamuk yang menyebar sehingga ini penuntangannya secara serius dan secara bertahap jadi intinya sampai sekarang penuntasan itu masih belum kelar masih tetap apalagi beberapa bulan yang lalu itu ada berita juga yang menyoroti tentang demam berdarah pada saat situasi covid ini juga demam berdarah meningkat dan juga malaria jadi memang benar-benar sesuatu yang serius karena bukan cuma menyebabkan demam tapi juga bisa menyebabkan kematian kalau misalnya penanganannya tidak cepat dan tidak tepat nah, baru-baru ini Singapura mengeluarkan penelitian yang baru atau mungkin bukan penelitian tapi lebih ke solusi yang baru bagaimana mereka menangani malaria dan demam berdarah ini yaitu dengan melepaskan nyamuk yang sudah disen sedemikian rupa bagaimana sehingga populasinya itu akan berkurang artinya bagaimana oke, sebentar pelan-pelan dulu nah, jadi baru-baru ini Singapura mengembangkan sesuatu metode yang out of the box artinya tidak terpikirkan oleh kita dulu yaitu mereka melepaskan nyamuk-nyamuk loh kok melepaskan nyamuk? kan kita rencananya pengen menghabisi seluruh nyamuk penularan demam berdarah dan malaria ini kok mereka justru melepaskan nyamuk? iya, benar sekali mereka justru melepaskan nyamuk ini nyamuk yang dimana dulu? nah, jadi di laboratorium mereka mereka sudah ngedesain dan juga meneliti dan juga ngeset nyamuk-nyamuk khusus yang dimana? nyamuk-nyamuk khusus ini ketika dilepaskan ke suatu daerah maka nyamuk-nyamuk ini akan jatuh cinta atau mungkin jatuh cinta atau bertemu ya bertemu dengan nyamuk-nyamuk lain yang di lingkungan sehingga menyebabkan nyamuk-nyamuk itu tidak dapat bereproduksi sesuatu yang out of the box jadi nyamuk-nyamuk ini akan bertemu dengan nyamuk-nyamuk di alam dan kemudian mereka akan mungkin jatuh cinta lah atau mungkin maksudnya seperti berkembang biak tapi ternyata si nyamuk ini jadi mandul gitu jadi gak bisa berkembang biak karena sudah bertemu dengan si nyamuk bukan nyamuk buatan dia benar-benar nyamuk tapi sudah dimodifikasi gitu nah jadi nyamuk-nyamuk ini sendiri dilepaskan ke pemukiman-pemukiman sehingga diharapkan dengan begitu bertemu dengan beberapa nyamuk-nyamuk lain di sekitaran pekarangan rumah atau mungkin di perumahan warga atau padat penduduk maka nyamuk-nyamuk ini diharapkan bakalan hilang dengan sendirinya karena jentik-jentik sudah gak ada lagi karena mereka sudah gak berproduksi lagi sehingga diharapkan nyamuk-nyamuk ini nantinya tidak akan menyebarkan malaria dan juga demam berdarah melalui gigitannya dan terbukti dari statistik yang dilakukan perhitungan yang dilakukan justru kejadian demam berdarah dengan malaria itu turun sampai dengan 90% 90% turun dari yang awalnya misalnya 100% jadi turun 95% sisanya tinggal 10% misalkan nih yang terkena 100 orang ini cuma kena 10 orang tinggal dengan metode ini kumpul banget bukan? karena memang kalau misalnya metode yang sekarang yang konvensional yaitu melalui penasapan pembersihan dan juga mengkuras mengkuras bak mandi mengkuras tempat-tempat yang kemungkinan ada genangan ember dan lain-lain itu mungkin bisa-bisa aja cuman kan kita gak seteliti itu ada telur dimana jentik nyamuk dimana kadang kita bersihkan sekitar beberapa hari kemudian udah ada jentik nyamuk lagi ya kan? dan juga pengasapan juga itu pengasapan cuman mematikan nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar kita atau ada yang sedang yang sudah dewasa telur-telurnya gak musnah jadi dengan metode ini metode yang out of the box ini justru bukan cuman menghilangkan nyamuk-nyamuk yang dewasa kelak tapi juga jentik-jentiknya musnah kira-kira kayak gitu jadi apalagi umur nyamuk kan ya gak lama kan jadi mungkin yang dilepaskan itu yaudah mati jadi tentu teknik yang menurutku cukup cerdik ya cukup cerdik tapi aku belum tau sih efeknya gimana kalau misalnya nyamuknya tiba-tiba habis gak bersisa kan mungkin bisa mengambung ke apa kesetimbangan alam gitu kan tapi ya mungkin butuh penelitian lebih lanjut untuk mengkaji ini tapi yang bisa kita lihat bahwa kondisi ini menurunkan tingkat kematian dan juga tingkat nyakit malaria dan juga demam berdarah di suatu tempat jadi menurutku keren banget dan memang butuh untuk pengkaji yang di belanja namun karena ini pengaplikasiannya di daerah padat penduduk mungkin gak begitu mengganggu kecuali memang kalau kita misalnya melepaskan si nyamuk-nyamuk ini ke hutan atau kemana gitu jadi bisa mengganggu ekosistem karena memang nyamuk mungkin bisa jadi punah gitu kan tapi kali ini dengan metode ini terbukti mengurangi kematian dan juga dampak dari nyamuk teman berdarah dan juga malaria jadi mungkin bisa diaplikasikan gitu tapi membutuhkan pengkaji yang lebih lanjut penelitian lebih lanjut itu mungkin sarannya mungkin itu aja sih yang mau aku coba bagikan kali ini semoga membantu dan semoga kalian tertarik jadi dari aku see you dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.